Assalamualaikum balik lagi dengan menu deso biasanya orang minang atau orang padang pada familiar dengan resep yang satu ini yaitu olahan telur cepok ditambahin ikan teri dengan bumbu yang sangat-sangat simple dan praktis bisa menjadi menu di kala tanggal tua seperti ini sangat boros nasi tentunya silahkan coba resep yang akan di bagikan dan selamat menonton jangan lupa subscribe dan like juga video yang di bagikan yang pertama disini siapkan dulu yaitu bawang merah bawang merahnya karena ukurannya besar ini pakai dua aja boleh diiris seperti ini atau yang ukurannya kecil boleh ditambahkan dari takaran ya dari resep ini boleh pakai tiga atau empat lalu selanjutnya siapkan juga tomat merah tomat merahnya satu buah nanti silahkan dipotong-potong jangan diganti ya dengan tomat hijau disini karena ini biasanya menggunakan tomat merah atau pakai bawang merah aja sebenarnya juga bisa disini lalu selanjutnya siapkan juga yaitu daun bawang ini diiris tipis-tipis atau diiris lebih lebar pun gak apa-apa lalu berikutnya untuk tambahan bahannya satu keping atau dua keping asam kandis nanti yang gak punya boleh di skip aja lalu ikan terinya boleh di mix atau ikan terinya yang kecil aja juga gak apa-apa lalu ini option yang mau pakai petai silahkan tambahkan petai kemudian disini haluskan yaitu cabai merah griting ini kurang lebih beratnya 80 gram atau menyesuaikan dengan selera masing-masing boleh dihaluskan dengan blender tambahkan air ya jangan tambahkan minyak disini karena untuk bumbunya kita tidak menggunakan minyak sama sekali atau boleh diganti dengan cabai giling padang sesuaikan dengan selera kalau sudah silahkan disisikan kemudian panaskan minyak secukupnya kita akan ceplok dulu telur yang ini pakai kurang lebih 4 telur disini jadi menyesuaikan ya boleh pakai berapa aja menurut selera lalu setelah itu kita akan tuangkan cabai tanpa minyak disini ya jadi minyaknya disisikan dulu lalu tambahkan air secukupnya karena ini sama sekali untuk bumbunya kita tidak menggunakan minyak airnya kurang lebih 350 sampai 400 miligram atau sesuai banyak bahan yang teman-teman gunakan ini option boleh tambahkan daun kunyit buat yang punya daun kunyit karena gak semua orang punya daun kunyit disini kalau enggak silahkan di skip boleh ganti daun jeruk atau daun bawang aja itu sebenarnya udah cukup juga tambahkan juga ikan teri petai tomat dan bawang merah nanti ditutup selama proses memasak gunakan api sedang cenderung kecil aja ya nanti setelah itu dibuka tutupnya nanti sekali diaduk dulu biarkan dulu ya semua bumbu menyatu dan biasanya nanti langunya juga udah mulai berkurang jadi kalau udah mulai berkurang langunya teman-teman disini boleh tambahkan yang punya asam kandis boleh tambahkan asam kandisnya menyesuaikan dengan selera tingkat keasamannya ya jadi buat yang gak punya asam kandis sebaiknya jangan diganti dengan yang lain di skip aja karena ada tomat juga disini jadi nanti ada rasa asam-asamnya juga lalu ditutup lagi kemudian setelah itu dibuka dan dikoreksi rasa disini karena kita belum ada tambahkan garam disini disebabkan karena ada ikan teri ya jadi koreksi rasa dulu kalau memang kurang garam silakan teman-teman tambahkan garam secukupnya atau yang mau pakai MSG boleh tapi jangan tambahkan kaldu bubuk karena gak cocok dengan menu ini nah kalau udah langunya bener-bener hilang dan rasanya sudah pas silakan teman-teman tambahkan yaitu telur yang kita ceplok dan juga irisan daun bawang ini boleh juga ya yang mau pakai kerupuk kulit itu juga cocok dengan menu ini atau mau tambahkan apa ya oh biasanya ini suka nambahkan tahu lagi disini jadi ini juga selera masing-masing dan kemudian biarkan dulu semua bumbu masuk dan juga biasanya sedikit lebih menyusut nanti airnya dengan api kecil aja terus lalu setelah itu teman-teman bisa matikan apinya segera ini cocok nih buat menu tanggal tua dengan menu yang simpel dengan menyesuaikan dengan bahan yang sangat-sangat mudah di rumah setelah itu langsung teman-teman pindahkan ke piring saji biasanya kalau orang Minang suka itu pakai air tajin atau air nasi jadi air-air putihnya itu diganti dengan air nasi biasanya itu juga jauh lebih enak nantinya nah kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman bisa coba di rumah semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman sampai jumpa lagi dengan resep yang lainnya Assalamualaikum